Al-Ambwa, Pelopor Pakian Sunnah Asia Tenggara Menemani ibadah-ibadahmu juga hijrah-hijrahmu Dari Khatib bin Nabi Barta'ah untuk kafir Quresh Mekah Tentang beberapa urusan Rasulullah SAW disebutkan disitu Lalu Nabi menegur Khatib Ya Khatib, ma'ada Wahi Khatib, apa ini? Kata Khatib bin Nabi Barta Ya Rasulullah, jangan kata gesa-gesa marah kepada saya Sebenarnya saya dulu pernah akrab Dengan kaum kafir Quresh Mekah Jadi Khatib bin Nabi Barta ini sekutunya kaum kafir Quresh Padahal dia bukan orang Quresh Terus kata Khatib bin Nabi Barta'ah Saya dulu pernah turut hijrah bersama Engkau ya Rasulullah, meninggalkan keluarga saya di Mekah Nah keluarga saya ketika ditinggalkan itu dipelihara oleh mereka Dirawat mereka, diurus oleh kerabat Nah ketika kerabat ini meninggal dunia Maka saya ingin jaminan dari mereka Ya, agar mereka melindungi keluarga saya Ini kan wajar, manusiawi Jadi maksudnya Khatib bin Nabi Barta'ah Surat, agar tolong itu keluarga saya diselamatin Dijaga, dilindungi Walam af'alhu kufran wala irtida Tiba-tiba Umar ibn Khattab berkata Ya Rasulullah, izinkanlah saya memenggar leher orang munafik ini Ya, kecemburuan yang Umar Yang sangat tinggi Tapi Nabi SAW mengatakan Innahu qad shahida badran Wahai Umar, tahukah kamu Bahwasannya Khatib bin Nabi Barta'ah ini ikut perang badar Ya Nah Tidakkan kau mengetahui ya Umar Sesungguhnya Allah SWT Telah memberikan keringanan bagi orang-orang yang ikut perang badar Allah mengatakan Silahkan berbuatlah sesuka kalian Sembuk aku telah mengampuni kesalahan kalian Ya Begitu ya Nah ini jemaah rahimah ini Warahmukumullah Bentuk pengabulan doa Nabi Muhammad SAW Sehingga tidak jadi Tidak bocor rencana Nabi SAW Tidak sampai itu surat ke Quraish Habir Quraish yang ada di Mekah Lihat Tidak 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 Tidak